Selamat datang di UC Channel edisi membahas buku. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian 11 yang merupakan bagian terakhir dari buku sejarah Tuhan karya Karen Armstrong yang berjudul Adakah masa depan bagi Tuhan? Bagian 11 dari buku sejarah Tuhan karya Karen Armstrong membahas tentang masa depan agama di dunia modern. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan buku ini, bahwa Tuhan yang dibahas dalam buku ini yaitu Tuhan dalam konteks agama monoteisme yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Demikian juga dengan bagian terakhir dari buku yang membahas tentang perdebatan mengenai eksistensi Tuhan dalam agama Kristen serta cara pandang orang Yahudi dan Islam mengenai keberadaan Tuhan yang diimani. Dengan demikian Armstrong memberikan sebuah pertanyaan yang menyiratkan makna bahwa, akankah kita akan tetap percaya kepada Tuhan, dan akankah manusia masih tetap beragama di tengah perkembangan zaman yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat? Armstrong memulai bagian buku ini dengan menggambarkan kondisi dunia saat ini, di mana ia menyatakan bahwa menjelang akhir milenium kedua, kita melihat dengan jelas bahwa dunia yang kita kenal sedang sekarat. Manusia telah menciptakan berbagai senjata yang bisa sewaktu-waktu menghancurkan manusia di muka bumi. Bencana ekologis terus mengintai. Virus yang menyebabkan wabah penyakit terus mengancam keselamatan manusia, dan yang perlu direnungkan adalah kita sedang hidup pada masa yang dikatakan, sebagai akhir dunia oleh generasi sebelumnya. Lalu masihkah kita akan berpegang teguh pada keyakinan kepada Tuhan, atau kita akan menjadi bagian dari golongan yang menolak eksistensi Tuhan di tengah ketidakpastian dunia ini? Pertanyaan semacam ini bukan sesuatu yang baru, akan tetapi terus diperdebatkan dari masa ke masa, salah satunya seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu pada abad 19 ketika Friedrich Nietzsche muncul dengan pernyataan bahwa Tuhan sudah mati. Perdebatan tentang benarkah Tuhan itu ada seperti yang digambarkan oleh tokoh agama, dan haruskah percaya kepada Tuhan seperti yang dikonsepkan dalam Kristen Barat serta perbedaan cara menginterpretasikan Tuhan dalam agama Yahudi dan Islam terus mewarnai kehidupan beragama sampai saat ini. Perbedaan pendapat tentang Tuhan dalam agama Kristen terjadi antara tokoh-tokoh yang percaya dengan keberadaan Tuhan, dan dengan mereka yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada serta kita tidak perlu percaya kepada Tuhan karena semua yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Kaum sekularis abad ke-19 dan awal abad ke-20 lalu memandang ateisme sebagai kondisi kemanusiaan yang tidak dapat dihapuskan pada era ilmiah. Ateisme tidak lagi merupakan ideologi segelintir pelopor intelektual, tetapi telah menjadi keyakinan yang menyebar luas. Di masa lalu, ateisme selalu diakibatkan oleh gagasan tertentu tentang Tuhan, namun kini tampaknya ateisme telah kehilangan hubungan dengan teisme dan menjadi respon otomatis terhadap pengalaman hidup di tengah masyarakat sekuler. Dalam agama Kristen, tokoh-tokoh yang memiliki perbedaan pandangan tentang Tuhan di antaranya. Jim Paul Sartre, dia adalah seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang hidup pada abad ke-20. Ia berbicara tentang lubang berbentuk Tuhan dalam relung kesadaran manusia, tempat yang pernah diisi oleh Tuhan. Dia berpendapat bahwa sekiranya Tuhan sungguh-sungguh ada, dia tetap perlu ditolak sebab gagasan tentang Tuhan menafikan kemerdekaan kita. Sartre menolak ajaran agama tradisional yang menyatakan bahwa kita mesti menyesuaikan diri dengan gagasan Tuhan tentang kemanusiaan untuk menjadi manusia yang utuh. Sebaliknya, Sartre justru berpendapat bahwa kita mesti melihat umat manusia sebagai wujud kebebasan. Albert Chamus, adalah seorang filsuf, penulis, jurnalis, dan aktivis politik Perancis yang hidup antara tahun 1913 sampai tahun 1960. Ia berpendapat bahwa orang harus menolak Tuhan secara membabi buta agar cinta mereka tercurah sepenuhnya kepada umat manusia. Pendapatnya ini berdasarkan alasan masa lalu, di mana keberadaan Tuhan pernah digunakan untuk mematikan kreativitas. Albert Chamus menyatakan bahwa, ateisme yang konsisten dan bersemangat bisa menjadi lebih religius dibandingkan teisme yang penuh ketakutan atau tak memadai. Paul van Buren, seorang teolog Kristen dan juga merupakan penulis yang lahir pada tahun 1924. Ia menyatakan bahwa pembicaraan tentang Tuhan sudah tidak mungkin lagi dilakukan di dunia ini. Sains dan teknologi telah meruntuhkan mitologi kuno. Kita mesti bertahan tanpa Tuhan dan berpegang kepada Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret adalah pembebas, yaitu manusia yang mendefinisikan apa arti menjadi manusia. Pada tahun 1990-an, para teolog kematian Tuhan dikritik, karena perspektif mereka adalah perspektif kelas menengah Amerika yang berkulit putih dan makmur. Teolog kulit hitam semacam James Hacone bertanya, bagaimana mungkin orang kulit putih merasa berhak untuk menegakkan kebebasan melalui kematian Tuhan, sementara mereka memperbudak manusia atas nama Tuhan. Sementara dalam agama Islam dan Yahudi, mereka yang menginginkan gagasan tentang Tuhan yang sesuai dengan masa kini, berusaha kembali mempelajari gagasan-gagasan tentang Tuhan yang telah diajarkan pada masa lalu. Dalam agama Yahudi, ada tokoh bernama Martin Buber yang memiliki pandangan bahwa agama secara keseluruhan merupakan perjumpaan dengan Tuhan yang hampir selalu hadir dalam pertemuan kita dengan sesama. Ia berpendapat bahwa hidup adalah dialog tanpa akhir dengan Tuhan, Tuhan tidak membinasakan kebebasan atau kreativitas kita, sebab Tuhan tidak pernah menyatakan kepada kita apa yang dituntutnya atas diri kita. Buber menyadari bahwa istilah Tuhan telah dikotori dan direndahkan dengan begitu banyak hal mengerikan yang dilakukan atas namanya. Dia menghargai orang yang menolak kata Tuhan, tetapi dia sendiri menolak untuk menghapuskannya. Selain itu, seorang teolog Yahudi bernama Richard Rubenstein merasa mustahil untuk memahami bagaimana mereka bisa begitu yakin tentang kemanusiaan tanpa Tuhan, padahal belum lama berselang terjadi pembantaian Nazi. Dia sendiri yakin bahwa Tuhan yang dikonsepsikan sebagai Tuhan sejarah telah wafat untuk selamanya di Auschwitz. Namun, Rubenstein tidak yakin bahwa orang Yahudi dapat meninggalkan agama. Setelah pemusnahan Yahudi Eropa hingga nyaris habis, mereka tidak boleh memutuskan diri dari masa silam. Dalam agama Islam, seorang teolog Pakistan bernama Abu Al-Kalam Azad kembali ke Al-Hur'an untuk menemukan cara memandang Tuhan yang tidak terlalu transcendent sehingga nyaris tiada dan tidak pula terlalu personal sehingga menjadi berhala. Dalam mengemukakan tentang keberadaan Tuhan, Azad menyoroti bahwa terdapat keseimbangan antara deskripsi metaforik, figuratif dan antropomorfik dalam tafsiran Al-Hur'an tentang Tuhan. Serta Azad juga menegaskan bahwa Tuhan tidak bisa diperbandingkan. Kemudian Fridjof Skwon, seorang Sufi Swiss menghidupkan kembali doktrin kesatuan wujud atau wahdat al-wujud yang dahulu dinisbahkan kepada Ibnu Arabi. Doktrin ini menegaskan bahwa, karena Tuhan merupakan satu-satunya realitas, maka yang ada hanyalah Dia, dan dunia itu sendiri pada dasarnya ilahiyah. Dia menyebutkan ini sambil mengingatkan bahwa ini merupakan kebenaran esoterik yang hanya bisa dipahami dalam konteks disiplin mistikal sufisme. Terlepas dari berbagai pandangan tentang Tuhan dalam agama-agama monoteisme, Armstrong mengungkapkan bahwa, ada satu nilai yang menjadi kesamaan antara agama ini, yaitu nilai kasih sayang. Kasih sayang menjadi ajaran dari agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Armstrong dengan tegas menyatakan bahwa, adalah tidak layak bagi orang yang menyebut diri sebagai Yahudi, Kristen, dan Muslim untuk menoleransi sebuah sistem sosial yang tidak adil. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim yang secara fanatik menunaikan ibadah kepada Tuhan, tetapi merendahkan martabat orang-orang dari etnik dan ideologi berbeda, berarti telah mengabaikan salah satu kebenaran mendasar agama mereka sendiri. Menurut Armstrong, Tuhan monoteisme menuntut permaafan dan kasih sayang, bukannya pengorbanan dan peribadatan yang berpura-pura. Pada akhirnya, pembahasan bagian ini tidak dapat memberikan jawaban secara pasti bahwa apakah ada masa depan bagi Tuhan. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa ada keoptimisan mengenai kepercayaan pada Tuhan yang tidak akan hilang, namun akan mengalami perubahan. Dari pendapat tokoh-tokoh yang dibahas dalam bagian ini dapat ditarik suatu pandangan umum bahwa, agama harus beradaptasi dengan zaman dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun sulit untuk menjelaskan Tuhan secara logis dan sulit membuktikan keberadaannya secara ilmiah, akan tetapi kepercayaan pada Tuhan dapat memberikan makna dan tujuan hidup bagi manusia. Akhirnya, kita harus mengakui bahwa agama masih memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, meskipun tantangan yang dihadapinya semakin besar. Demikian pembahasan singkat dari bagian 11 buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong sekaligus sebagai akhir dari pembahasan buku Sejarah Tuhan. Pembahasan dalam video-video kami ini hanya sebuah ringkasan, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam, Universal! Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.